Jijak penyebaran agama Islam sejak dahulu kala masih bisa dicumpai di sejumlah daerah di Sulawesi seperti di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat misalnya. Terdapat sebuah Al-Quran kuno yang ditulis tangan oleh ulama penyebar agama Islam bernama Sheikh Abdul Manan. Al-Quran ini disimpan dan dirawat baik di rumah Imam Masjid Purbakala di wilayah Salabose, Kecamatan Bangkai yang notabene menjadi salah satu titik penyebaran agama Islam di Tanah Mandar. Menurut Lontara Bangkai, agama Islam di Salabose yang dulunya menjadi pusat kerajaan Bangkai ini sudah masuk pada abad ke-16. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Masjid kuno Sheikh Abdul Manan dan Al-Quran kuno yang kini berusia 400 tahun. Jadi Al-Quran ini kita disimpan bahwa ditulis oleh Sheikh Abdul Manan, tulis tangan oleh Sheikh Abdul Manan. Jadi Al-Quran ini sudah sekitar 400 tahun lebih, karena keberadaan Sheikh Abdul Manan itu abad 16 atau 1600-an. Al-Quran ini biasanya kalau dulu setiap tahun dibaca pada saat memasuki bulan Ramadan. Jadi sekarang ini karena sudah rapuh, ya tiap tahun saja pada saat acara Boliden bersama dengan benda-benda pesakaan yang lain. Karena bukan cuma ini sebagai peninggalan sejarah, ada keris, ada bendera, pandi, kemudian ada juga yang lain. Terima kasih telah menonton!